Perintah Indonesia kembali menerima pengiriman kedua vaksin COVID-19 Pfizer sebanyak 1,2 juta dosis. Satin Indonesia telah mendapatkan komitmen untuk mendapatkan total 54,6 juta vaksin Pfizer. Pengiriman kedua vaksin Pfizer tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada hari Kamis pagi. Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono mengatakan pada pengiriman ini Indonesia menerima 1,195,750 dosis vaksin Pfizer. Dante Saxono menjelaskan ini merupakan pengiriman vaksin Pfizer tahap kedua setelah pengiriman pertama diterima pemerintah pada bulan Agustus lalu. Hingga saat ini pemerintah Indonesia telah memiliki 220 juta dosis vaksin COVID-19 baik dalam bentuk jadi maupun dalam bentuk bulg atau bahan baku. Hari ini kita menerima kedatangan hampir 1,2 juta dosis vaksin dari Pfizer dalam bentuk merek jadi. Kira-kira jumlah persisnya adalah sekitar 1,195,740 dosis vaksin. Dengan kedatangan ini kita memiliki sekitar 220 juta dosis vaksin baik vaksin jadi maupun dalam bentuk baku atau bahan baku. Saya ucapkan terima kasih atas dukungan dan kerjasama semua pihak yang membuat kedatangan vaksin ini dapat terlaksana dengan baik. Untuk Pfizer kita akan mendapatkan kurang lebih 54,6 juta dengan kedatangan yang sudah diterima sekitar 1,5 juta. Dan ini adalah kedatangan kedua sebesar 1,2 juta dosis. Terima kasih. Terima kasih.